Yang disebut, musuh Buddha, tidak berarti menghancurkan beberapa kuil dan membunuh beberapa biksu. Hanya dengan menajiskan Dharma Buddha dan menghancurkan fondasi agama Buddha barulah hal itu diperhitungkan. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kelemahan. Oleh karena itu, musuh Buddha biasanya memiliki hubungan yang mendalam dengan agama Buddha. Beberapa dari mereka bahkan adalah praktisi agama Buddha. Hal ini terjadi pada bodhisattva tulang putih dan Mahesvara. Mungkin justru karena inilah meskipun sang Buddha memiliki kekuatan suci yang tak terbatas, beliau tidak mampu menghancurkannya. Ini hanya menunjukkan betapa langkanya musuh Buddha, namun dua orang telah muncul secara berurutan sekarang, dan mereka berdua adalah murid biaracan Devanaga. Bahkan dengan ketabahan mental biksu downless, pada dasarnya dia ingin menangis. Mahesvara jelas merupakan dewa Buddha, tetapi tidak ada satu kuil pun yang memuja berhalanya. Terlebih lagi, semua orang yang memujanya dikutuk sebagai bidah dan harus mencari cara untuk melarang mereka. Tentu saja, Li Qingshan tidak percaya pada Mahesvara. Patung Dewanila di belakangnya mirip dengan inkarnasi tujuh harta Buddha dari tujuh harta karun Raja Buddha. Mereka bukanlah dewa sungguhan yang turun ke dunia fana, tetapi mereka memiliki kekuatan yang besar. Namun, Raja Biksu tujuh harta karun harus berkultivasi dan beribadah selama ratusan tahun sebelum dia mampu memadatkan inkarnasi tujuh harta karun Buddha. Dia, sebaliknya, mengandalkan sepenuhnya kinya untuk merasakan dan berubah menjadi iblis dengan satu pikiran. Sudah pasti bahwa tidak peduli apakah itu, catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim, atau, catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim, gerakan ini tidak ada. Bagaimana orang-orang yang putus asa saat kiamat bisa memahami arti sebenarnya dari kehancuran besar. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi gila. Siapapun yang memiliki sedikitpun rasa hormat dan keyakinan pada guru iblis surgawi kebebasan besar tidak akan mampu menunjukkan kekuatannya. Setelah sekian lama, Li Qingshan membuka matanya dan menarik kembali auranya. Patung dewa menghilang, tanpa mengetahui bahwa ia juga telah dicap sebagai musuh Buddha. Akibatnya, ketika dia tiba di biara candeva naga dengan menaiki binatang pemakan ruang angkasa dan melihat biksu downless dengan marah mencaci maki, musuh sang Buddha, dia mengusap kepalanya dengan bingung. Beku, apakah kamu sudah gila? Musuh Buddha adalah Little N, oke. Kapan saya menjadi musuh Buddha? Apa ini menular? Li Qingshan bahkan merasa sedikit dirugikan. Dia selalu menghormati Buddha, meskipun dia telah membunuh biksu dan menghancurkan kuil. Sekarang, kamu ingin menghancurkan dunia, tapi kamu tidak bisa memfitnah saya seperti ini. Alarm di kuil berbunyi dan semua biksu tampak sedih seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Berdasarkan pengalaman masa lalu, tidak ada hal baik yang akan datang dari kedatangan orang tersebut. Biksu downless itu tidak mau berkata apa-apa lagi. Dia hanya merasa hatinya telah mati. Jika kamu memasuki kuil, aku akan menyerahkan nyawaku padamu. Yo, lihatlah betapa bodohnya anda, saya tidak akan mendengarkan kata-kata seperti itu. Mari kita lihat dengan apa kamu harus bertarung denganku. Li Qingshan secara khusus datang ke Biara Candefanaga, dan itu dengan niat baik, namun dia sebenarnya ditolak di pintu masuk. Itu terlalu menjijikan, dia menghancurkan pintu masuk dengan keras dan mencoba memaksa masuk. Murid pengkhianat, jangan mencoba bersikap tidak masuk akal. Biksu yang tidak marah itu bergegas mendekat, menghalangi di depan Li Qingshan. Menguasai, saya sudah dikeluarkan dari sekte tersebut. Saya bahkan bukan murid awam lagi. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas. Dia kuyuh, dan tubuhnya yang besar juga sedikit menipis. Li Qingshan tidak tahan melihat ini, lupakan, lupakan. Tidak banyak yang bisa dilihat di kuil Biksu ini. Saya di sini untuk sesuatu yang penting. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum. Biksu yang tidak marah itu meraih lengannya dan mengambil langkah, tiba di sebuah kota kecil di luar gunung. Langit berkabut, dan gerimis mulai turun. Kota itu sunyi senyap. Li Qingshan bertanya, N kecil. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Alam hantu lapar. Spanduk yang compang camping itu segera basah kuyuk oleh hujan. Itu tergantung, dan mereka berdua memasuki kedai kecil yang dipenuhi debu. Li Qingshan mengangkat mangkuknya, dan Biksu yang tidak marah itu telah menenggak beberapa mangkuk. Dia mencicipinya, tapi ternyata itu hanya air. Bahkan tanpa alam hantu lapar, kedai ini tidak akan bisa terus beroperasi. Ini bukan lagi sekedar menambahkan alkohol ke dalam air. Bahkan rasanya tidak seperti alkohol sama sekali. Yang pertama adalah air. Aku sudah berhenti minum alkohol. Tes, untuk apa kamu bertingkah seperti sedang minum air? Li Qingshan meletakkan mangkuknya dan berkata dengan tegas, biar Candefanaga tidak bisa lagi berada di Provinsi Hijau. Musuh, apa yang kamu inginkan? Sebelum Biksu yang tidak marah itu bisa berkata apa-apa, teriakan marah Biksu downless terdengar dari luar, menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi debu. Jika kamu menyebutku musuh Buddha lagi, kali ini aku benar-benar akan menjadi musuh Buddha. Li Qingshan tiba-tiba berdiri. Sebenarnya, dia tidak menganggap gelar musuh Buddha sebagai sesuatu yang istimewa. Seperti seekor kucing yang disebut anjing, atau seekor lembu yang disebut kuda. Dia tidak akan pernah bahagia. Kaka senior, mengapa kamu mengatakan Kingshan adalah musuh Buddha? Biksu yang tidak marah itu juga sangat bingung. Saya pribadi melihat avatar kebebasan besar di belakangnya. Raja Iblis kebebasan besar. Beku yang tidak marah itu tertegun dan tidak percaya. Siti Garba Raja Iblis berbeda dari Dewa dan Buddha. Bahkan mereka yang memuja Raja Iblis kebebasan besar tidak bisa membuat avatar seperti itu. Apa hubungannya kebebasan besar denganku? Baru kemudian Li Qingshan mengkonfirmasi nama avatar itu, tapi dia tidak menghormatinya sama sekali. Kebetulan saja itu bertepatan dengan jalur mereka, sehingga memicu resonansi langit. Dia dicap sebagai musuh Buddha begitu saja. Itu terlalu tidak adil. Namun, dia melewatkan sesuatu. Jika dia bertepatan dengan jalur Great Freedom Demon Lord, apa lagi yang bisa dia lakukan selain musuh Buddha? Meskipun dia telah menjadi Biksu di tengah jalan, dia pada dasarnya lebih saleh daripada yang kecil. Biksu downless itu menunjuk ke arah Li Qingshan dengan marah. Benar, justru sikap inilah yang tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia jelas-jelas musuh Buddha. Li Qingshan terdiam. Ini seperti seseorang yang mengatakan bahwa mereka tidak sakit jiwa, tetapi mereka pasti sakit jiwa. Tidak ada cara untuk mendiskusikannya. Terserah. Jika dia adalah musuh Buddha, biarlah. Saya tidak akan mengikuti level Anda. Provinsi hijau akan segera selesai. Saya menyarankan Anda untuk menjauh. Seolah ingin membuktikan perkataannya, tanah berguncang lagi, dan air di dalam mangkuk beriak. Biksu downless itu berteriak dengan marah. Itu kamu. Li Qingshan mengangkat bahunya. Ini aku. Kehancuran dunia, dan kehidupan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tahukah kamu dosa macam apa ini? Ini adalah perang. Selalu orang yang tidak bersalah dan lemahlah yang menderita terlebih dahulu. Namun, bukan aku yang memulai perang ini. Li Qingshan tetap tenang. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak perlu lagi berpura-pura berbelas kasih. Mempercayakan nasib perempuan dan anak-anaknya pada kebaikan musuh bukanlah sesuatu yang harus dilakukan laki-laki. Tidak peduli berapa banyak orang tak berdosa yang dia bantai, tidak peduli berapa banyak dosa yang dia pikul, itu tidak akan pernah berubah. Biksu downless itu terdiam karena marah. Beku yang tidak marah itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menghela nafas. Li Qingshan menunjuk ke mangkuk berisi air dan berkata perlahan, Sang Buddha percaya bahwa semangkuk air berisi 48 ribu serangga. Baris puisi ini tentang betapa banyaknya serangga yang sulit dilihat dengan mata telanjang di dalam air. Bahkan meminum airnya pun membawa dosa pembunuhan, yang memerlukan pembacaan kitab suci untuk menebusnya. Apakah semua kehidupan sama, atau tidak? Li Qingshan sepertinya sedang mengajukan pertanyaan, tapi dia juga tampak seperti sedang bergumam pada dirinya sendiri. Jika keduanya setara, maka membunuh serangga tidak ada bedanya dengan membunuh manusia. Mereka dilahirkan dengan tubuh yang berdosa keji. Jika mereka tidak setara, maka perbedaan antara manusia dan makhluk abadi dan Buddha mungkin lebih besar daripada perbedaan antara serangga dan manusia. Akibatnya, membunuh semua makhluk hidup adalah hal yang normal seperti meminum air. Beku Daunless dan Biksu Unraging sama-sama memiliki kebijaksanaan yang tinggi, sehingga mereka segera mengerti apa yang ingin dia katakan. Mereka saling memandang, dan hanya ada satu kata di mata mereka. Musuh Sang Buddha. Ini berarti mempertanyakan Dharma Buddha sejak awal, memfitnah Dharma Buddha. Li Qingshan meminum semua air di mangkuk dan tersenyum. Aku akan memanggilmu Tuan sekali lagi. Nasib kita sebagai guru dan murid telah berakhir. 1302. Dengan keras, Li Qingshan merobek udara dan lepas landas. Biksu yang tidak marah itu menatap mangkuk kosong di atas meja dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Suatu ketika, dia berharap untuk mengubah Li Qingshan, untuk membawanya ke jalur agama Buddha Ortodoks sehingga dia dapat mewarisi warisannya. Dalam keadaan Linglung, bertahun-tahun telah berlalu. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Li Qingshan tidak pernah berubah. Dia menjadi semakin kuat. Bagaimanapun juga, dia adalah biksu yang tidak marah. Dia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Kaka senior, kamu menerima musuh Buddha, dan aku menerima musuh Buddha. Bisa dibilang, kita sedang melalui suka dan duka bersama-sama. Biksu downless meliriknya dengan kejam dan juga tersenyum pahit. Keduanya memiliki keyakinan masing-masing. Apa yang ingin dilakukan Li Qingshan pasti tidak dapat ditoleransi oleh agama Buddha, yang menambahkan gelar, musuh Buddha padanya. Mempertahankan hubungan guru-murid seperti ini hanya akan menghambat budidaya biksu yang tidak marah, jadi sebaiknya dia memutuskannya saja. Gemuruh. Sambaran petir membelah udara dan menyambarnya. Li Qingshan dapat merasakan permusuhan dunia semakin kuat. Bahkan para kultifator pun akan gemetar ketakutan ketika dihadapkan pada kehendak surga yang tidak jelas, namun ketika dia mengingat situasi di dunia mini, dia menjadi semakin dipenuhi dengan perasaan yang luhur. Bertarung melawan surga dan mengadu nyawa dengan takdir adalah kebahagiaan yang tak ada habisnya. Dia kembali ke punggung si kecil gemuk dip blue dan terus melahapnya. Dia telah membuat lembah besar di luar biara Chande Fanaga. Tak lama lagi, tempat ini tidak hanya terkena dampak gempa susulan. Kemungkinan besar tempat ini akan menjadi epicentrum gempa. Li Qingshan memikirkan sesuatu. Dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menunjuk ke tebing di kejauhan. Sebuah pukulan horizontal, sebuah pukulan vertikal, sebuah kail. Pada akhirnya, dia bahkan menggambar sebuah lingkaran. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menganggup puas dan menunggangi binatang pemangsa luar angkasa sambil tertawa terbahak-bahak. Beku Daunless dan Beku yang tidak marah kembali ke biara. Dari jauh, mereka melihat sebuah kata besar yang terbentang beberapa ratus meter di permukaan tebing, hancurkan. Bahkan ada lingkaran memutar di sekitar kata, hancurkan. Biksu Daunless itu benar-benar marah, tapi saat dia memandangi lembah besar di luar dan merasakan gempa bumi yang semakin sering terjadi, dia sudah memutuskan untuk mendengarkan saran Li Qingshan dan meninggalkan Provinsi Hijau, tempat yang penuh masalah. Melahap, mencerna, dan menghancurkan. Binatang buas yang melahap ruang angkasa itu mengamuk di tanah tandus. Dalam kiamat yang dia ciptakan secara pribadi, Li Qingshan bisa merasakan keinginan kehancuran besar dan kehancuran besar lebih dalam lagi. Rekor kehancuran dunia raja tertingginya berkembang setiap hari. Gong Yuan juga mengucapkan selamat tinggal padanya, kembali ke jurang lautan untuk mengkonsolidasikan keuntungannya dari beberapa hari terakhir sehingga dia bisa mengubahnya menjadi budidaya dan mencapai tingkat berikutnya. Mereka bukanlah pria atau wanita yang hidup di dunia biasa. Tidak mungkin mereka bisa bersama siang dan malam. Di lautan luas, awan putih dan anjing abu-abu, waktu selalu berlalu sangat cepat selama bercocok tanam. Li Qingshan tiba-tiba mendapat ide. Dia merasakan sedikit kegelisahan, jadi dia membuka matanya dan berdiri, merasa sedikit bingung. Pasalnya, kegelisahan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari sumber lain. Sebagai hasilnya, dia menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh. Dia menenangkan hatinya dan mulai menyimpulkan. Penyuruh dilahirkan dengan kemampuan bernubuat. Setelah membentuk dunia di dalam tubuh mereka, kemampuan ini juga meningkat. Tak lama kemudian, mereka menangkap peluang. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil sepotong cangkang mendalam milik penyuruh. Itu diselimuti kabut, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas, tetapi tidak jelas dan tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas. Seperti kata pepatah, rahasia surgawi tidak dapat diduga. Bahkan penyuruh sejati pun tidak bisa mengetahui segalanya, apalagi orang yang mencoba-coba seperti dia. Tanpa informasi apapun, sangat sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hanya jika menyangkut kehidupan atau kematiannya sendiri barulah dia dapat merasakan segala sesuatunya dengan lebih akurat. Dia menenangkan dirinya dan perlahan menyapukan tangan kanannya ke bayangan cermin. Dia membelah kabut tebal, dan wajah cantik muncul. Hei, Tang! Li Kingshan menatap wajah cantik itu. Bukan saja tidak terkikis oleh waktu, tapi bahkan lebih indah dari sebelumnya. Sepasang mata yang menyerupai bunga persik menatapnya melalui cermin. Itu jelas mustahil. Tidak mungkin dia bisa melihatnya. Bayangan cermin hanyalah hasil dari rahasia surgawi. Namun, perasaannya begitu kuat hingga seolah-olah dipisahkan oleh lapisan kaca. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa dia sedang memikirkannya. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan hal ini sama sekali. Meski banyak hal telah terjadi di antara mereka, nasib mereka sebenarnya tidak terlalu dalam. Ini tidak seperti hubungannya dengan Gu Yanying, di mana mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu juga tidak seperti hubungannya dengan Han Qiongzi, di mana mereka mengadakan pertunangan ketika mereka masih kecil. Bahkan Gong Yuan, yang dia temui sangat terlambat, dapat berkultivasi ganda dengannya. Mereka bahkan sudah berkali-kali bertarung berdampingan, melewati cobaan hidup dan mati. Alasan mengapa dia bisa merasakan sesuatu kali ini pada dasarnya adalah karena cintanya yang tak berbalas dan benang merah yang menghubungkan mereka. Berbeda dengan ingatannya, tidak ada kepahitan dalam ekspresinya. Sebaliknya, ada rasa ketenangan dan ketidakpedulian, begitu jelas hingga hampir transparan. Dia sama sekali tidak tampak seperti wanita menyedihkan yang tergila-gila dengan cinta. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang biksu yang tercerahkan. Dia tidak berbicara tentang perpisahan, tidak berbicara tentang kuyuh, hanya tentang kerinduan. Bahkan dia tergerak, bayangan cerminnya juga beriak, hanya ketika dia menenangkan diri dengan tergesa-gesa barulah riak-riak itu meredah. Dengan ketabahan mentalku saat ini, aku masih fokus pada metode penekanan laut penyuruh, namun pikiranku sebenarnya terguncang. Itu sulit dipercaya, cintanya begitu dalam, sampai sejauh ini. Inikah yang mereka maksud dengan, ketulusan bisa menggerakkan metal dan rock. Bahkan kaum merfok yang tergila-gila dengan cinta pun tidak bisa begitu keras kepala. Bukan berarti dia adalah seorang wanita fana, yang tidak dapat hidup tanpa seorang pria. Jelas ada jalan yang jauh lebih luas dan tinggi di depannya, lalu mengapa dia harus terjebak oleh cinta. Han Qiyongsi pernah menyatakan bahwa dia menyukai penampilannya yang berani, rajin, dan tidak terkekang. Ini juga alasan mengapa dia mengagumi Gu Yanying. Ini adalah ideologi arus utama komunitas budidaya. Bahkan jika mereka menjadi mitra dalam kultivasi, jalurnya tetap diutamakan. Wanita seperti begonia benar-benar merupakan anomali di kalangan petani. Meski mengaku memiliki harem, itu hanya karena ia ingin melepaskan diri dari kekangan dan mengejar kebebasan. Dari sudut pandang tertentu, itu juga untuk, jalan, setan kera. Mustahil baginya untuk benar-benar menempatkan semua wanita yang dikenalnya di istana. Mereka semua memiliki jalan dan tujuan masing-masing. Dan sekarang pertempuran besar sudah dekat, budidaya masih diutamakan. Kalau tidak, jika dia dikalahkan, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan nyawanya, jadi apa gunanya memiliki harem? Baru-baru ini, dia pada dasarnya mencurahkan seluruh perhatiannya pada catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengontrol klonnya, apalagi menemukan wanita. Karena dia sudah merasakan sesuatu sekarang, bagaimana dia bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Li Qingxian membentangkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia merasakan sedikit dan tahu dia ada di barat. Meskipun dia tidak mengetahui lokasi pastinya, jelas ada pertemuan kebetulan yang membimbingnya. Dia terbang melintasi lautan dan kembali ke sembilan provinsi. Dia melewati provinsi kabut dan memasuki provinsi guntur. Medannya tiba-tiba meninggi, berubah menjadi dataran tinggi yang megah. Gunung-gunung naik dan turun, tertutup salju putih. Awan naik dan turun, suci dan tenang. Pemandangannya menyenangkan. Li Qingxian merasakan medan magnet di sini sangat kacau. Ketika awan menumpuk hingga tingkat tertentu, mereka akan memicu kilat dan guntur, yang sangat dahsyat. Banyak sambaran petir tidak turun dari langit, melainkan naik dari tanah. Mereka menari liar seperti ular, menghubungkan langit dan bumi dengan megah dan megah. Saat ini saya dilanda kemalangan. Datang ke sini pada dasarnya meminta sambaran petir. Tunggu sebentar, jangan bilang tempat ini juga dipengaruhi oleh kehendak langit, mencoba menempatkanku dalam bahaya. 1303. Rahasia surgawi sangat mendalam dan tak terduga. Mereka jelas-jelas tidak sadarkan diri, namun mereka dapat memicu pertemuan yang tidak disengaja dan memasang jebakan yang fatal. Mereka lebih kuat dari perencana manapun. Mereka bahkan bisa membodohi pikiran para kultifator, menjadikan mereka bodoh atau gila, berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah tanpa menyadarinya. Jika bukan karena Li Qingshan memiliki garis keturunan penyuruh, dia mungkin tidak akan memikirkan hal seperti itu. Saya tidak takut dengan kehendak langit, tapi hal terpenting saat ini adalah menemukan Hai Tang. Sebaiknya saya tetap bersikap rendah hati dan menghindari masalah seperti penyuruh. Li Qingshan menutup matanya dan menarik semua daemon kinya. Wajahnya kembali menjadi manusia. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil merahnya juga berubah menjadi hitam. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Bukan hanya auranya saja, bahkan rasa keberadaannya pun melemah. Jika dia tidak memperhatikannya dengan sengaja, dia mungkin akan diabaikan. Angin melonjak dan awan melonjak di langit. Awan melonjak, membawa hujan deras dan guntur. Li Qingshan tersenyum dan melompat dengan lembut, menyatu dengan hujan lebat. Ledakan. Sambaran petir biru melewatinya dan menghancurkan sebuah batu besar. Saat puing-puing masih beterbangan di udara, rangkaian petir lain jatuh, menerangi sekeliling. Sungguh kehendak surgawi. Li Qingshan berenang menembus hujan gelap gulita seperti penyuruh di laut dalam. Hampir setengah dari sambaran petir menyambutnya. Bahkan jika sepuluh kultifator hebat bekerja sama, mereka tidak akan sekuat ini. Inilah kekuatan dunia. Namun, tidak ada satupun sambaran petir yang bisa menyambarnya. Seolah-olah bahkan kehendak misterius dari surga tidak dapat mengunci dirinya saat ini, memungkinkan dia untuk bergerak bebas melalui genangan petir. Haha, apa yang bisa dilakukan kehendak surga terhadapku? Li Qingshan tersenyum. Sambaran petir di sampingnya tiba-tiba berputar dan menghantam wajahnya. Dia menyeringai. Tidak sakit, tapi agak canggung. Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Hanya saja kondisi mentalnya saat ini bukanlah kondisi mental penyu. Dia tidak sengaja membocorkan auranya. Ketika dia melewati badai petir dan menemukan benang takdir itu, dia menuju ke kedalaman Provinsi Thunder. Dia melewati beberapa ribu gunung dan beberapa ratus sungai sebelum menghadapi beberapa badai petir lagi. Tiba-tiba, dia melihat kota pegunungan yang megah, seperti obor yang menyala di kegelapan. Itu terbakar sampai ke ujung dunia. Mata Li Qingshan berbinar. Dia ada di sana. Kota pegunungan itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dan tiga karakter terukir di gerbang kota, kota 10 ribu Buddha. Arogansi seperti itu. Li Qingshan melihat sekeliling. Patung Buddha yang dia lihat di Biara Chandevanaga sebelumnya sebenarnya ada di mana-mana di sini. Selain pavilion, teras, dan istana, seluruh kota pegunungan dipenuhi patung Buddha dengan berbagai ukuran. Bukan hanya 10 ribu, tapi ratusan juta. Bahkan Kuil Lingguo tidak dapat dibandingkan dengan cahaya Buddha pekat yang berkumpul di gunung. Tapi apa yang dilakukan Haitang di sini? Mungkinkah dia sudah masuk agama Buddha? Baiklah, saya baru saja naik tahta Buddha, dan sekarang saya telah sampai di sarang pencuri. Gerbang kota terbuka, seolah menunggunya. Siapa ini? Teriakan pelan terdengar dari gerbang kota. Penjaga lainnya juga khawatir. Mereka hanya bersantai ketika melihat tidak ada seorang pun di depan gerbang kota. Siapa yang Anda bicarakan? Jangan membuat keributan. Eh, mungkinkah aku melihat sesuatu? Aku melihat dengan jelas. Cukup. Kamu pasti melihat sesuatu. Dalam cuaca seperti ini, bahkan para petani pun tidak akan keluar begitu saja. Selain itu, lalu bagaimana jika ada orang? Apakah mereka seharusnya datang ke kota dan membuat kekacauan? Ini adalah kota segudang Buddha di Siliang. Masuk ke sini pada dasarnya berarti masuk ke dalam jebakan. Lihat ke langit. Ini akan bergemuruh lagi. Mari bersiap untuk berkultivasi dengan guntur. Sebelum mereka menyadarinya, awan gelap telah turun ke atas kota, bahkan menenggelamkan istana kerajaan di atas gunung. Namun, tidak ada setetes pun hujan yang turun. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seorang penjaga tiba-tiba menekan suaranya. Saya mendengar bahwa, musuh Buddha telah muncul di Provinsi Hijau. Dia awalnya adalah putri kerajaan Cu di Provinsi Hijau, tapi entah bagaimana dia dibangkitkan. Dia mengambil alih ibu kota Provinsi Scarlet dan membantai semua orang di kota. Semua penjaga merasa merinding. Seekor monster sepertinya bersembunyi di awan gelap, menatap mereka. Provinsi guntur selalu menghormati Dharma Buddha. Pada dasarnya semua orang memuja Buddha. Bahkan Raja Siliang didirikan oleh para biksu. Bukankah hal itu menjadikannya sasaran terbesar musuh Buddha? Ledakan. Gemuru guntur membuat semua orang ketakutan. Kembali sadar, mereka semua mengutuk penjaga itu. Hanya ketika mereka mengganti topik dan berbicara tentang wanita barulah suasana mengerikan itu meredah. He he, menurutmu kapan pangeran bisa membawa pulang kecantikan? Saya pikir itu akan segera terjadi. Sang pangeran telah bereinkarnasi tujuh kali, melewati tiga kesengsaraan surgawi, dan tergila-gila dengan kepala sekolah kiyu. Bahkan sebongkah batu pun seharusnya sudah meleleh sekarang. Jauh di atas kota pegunungan, di pavilion indah dengan gaya berbeda dari bangunan lain, seorang wanita sedang berbaring malas di dalam tenda. Jantungnya berdebar-debar tak bisa dijelaskan. Atau lebih tepatnya, ketika nama itu sekali lagi beredar di telinganya, detak jantungnya tak kunjung reda. Apakah kamu masih mengingatku? Mungkin tidak. Tidak apa-apa, selama aku mengingatmu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman terlihat di bibir merahnya. Dia secantik bunga. Sebuah suara membuyarkan pikirannya. Kepala sekolah, pangeran Chang yang itu ada di sini lagi. Saya pikir dia menulis puisi cinta baru. Ya, aku tahu. Minta dia menunggu. Sesaat kemudian, tenda berdiri. Wanita itu tidak repot-repot berdandan. Dia dengan santai mengenakan jubah panjang dan keluar dari kamar kerja. Pavilion itu dipenuhi dengan nyanyian dan tarian. Suara musik hanya bisa menjadi penghalang tawa. Itu adalah pemandangan dunia fana yang bising. Saat sosoknya muncul, tawa itu tiba-tiba meredah. Mata semua orang tertarik padanya, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Tapi orang yang matanya paling cemerlang adalah seorang biksu. Dia mengenakan jubah biksu berwarna merah. Rambutnya pendek dan rapi, tapi tidak dicukur seperti para biksu di Middle Earth. Itu sama sekali tidak mempengaruhi penampilan tampannya. Sebaliknya, hal itu memberinya temperamen yang husyuk dan suci. Para wanita di pavilion menatapnya dengan mata penuh gairah. Orang-orang itu sangat hormat dan membungkuk kepadanya dari jauh. Tapi dia tidak tergerak. Ketika wanita itu muncul, dia segera maju ke depan, menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Hai tang, kamu menjadi semakin cantik. Matanya tulus, tanpa nafsu. Dia tidak menyembunyikan kekaguman di dalam hatinya dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Begonia berkata, yang mulia terlalu baik. Saya tidak pantas mendapatkannya. Bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Aku menulis puisi lain untukmu. Begonia memotongnya, yang mulia, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi Anda harus mengetahui asal-usul saya. Tapi Anda harus tahu latar belakang saya, dan Anda juga harus tahu siapa laki-laki saya, bukan? Aku jelas tahu tentang Li Qingshan, tapi bagaimana orang yang tidak berperasaan seperti dia bisa menjadi laki-lakimu. Apa-apaan ini, bahkan para biksu pun mencoba mencuri wanitaku, dan mereka bertingkah seolah-olah mereka sedang tergila-gila. Dan, semua penontonnya masuk akal. Sebenarnya ada cukup banyak biksu di antara mereka. Jangan bilang kota segudang Buddha sebenarnya adalah rumah para biksu mesum. Li Qingshan mengutup dalam hati. Sejak dia tiba di kota, dia telah mengunci keberadaan Begonia. Dia kebetulan mendengar gangguan itu. Namun, dia tidak mengetahui bahwa agama Buddha di Provinsi Guntur adalah sekte tantra. Bahkan biksu pun dilarang menikah, itulah sebabnya mereka bisa mendirikan kerajaan Siliang. Dan, itu mirip dengan tempat-tempat liar seperti Provinsi Mis dan Provinsi Suang. Orang-orang di sini sangat terbuka dan berani. Pacaran di depan umum bukan hanya hal yang buruk, tapi itu bahkan merupakan cerita yang bagus. Astronomi Mengambang 1304 Huff, tidak apa-apa jika Anda seorang kultifator biasa, tapi saya setengah murid Buddha, jadi saya dipanggil Saudara Buddha. Lihat saya menggunakan kekuatan supernatural saya dan melindungi Dharma untuk menghancurkan sarang nafsu Anda. Dengan pikiran, rahasia surgawi dirasakan, dan Guntur menderu. Petir putih yang menyala-nyala itu seperti naga dewa, melewati lautan awan dan menyinari sudut mulutnya, memperlihatkan separuh taringnya. Lonceng angin di atap berdenting, dan hujan turun di jalan berbatu biru. Dalam sekejap, hujan turun deras, dan dunia menjadi gelap. Niat membunuh Li King Shan lahir, jadi dia membuka dadanya dan membiarkan hujan mengguyurnya. Saat itu sudah larut malam, dan tidak banyak orang di jalan. Hujan deras menghanyutkan segalanya, meninggalkannya sendirian. Ada tempat suci dan patung Buddha di mana-mana di kedua sisi. Ada juga pelindung facra, arhat pengusir setan, dan segala jenis dewa dan monster tak dikenal. Gayanya sangat berbeda dengan kuil di kingsu. Ada perasaan aneh dan tidak manusiawi, seolah-olah mereka semua diam-diam mengawasinya. Ada keganasan yang mengerikan dalam kilatan petir. Seorang wanita tua berambut putih sedang melantunkan kitab suci di bawah atap ketika dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh datang dari kaki gunung. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dalam sekejap, dia muncul di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Orang itu tersenyum padanya, memperlihatkan gigi putihnya. Dia gemetar, dan rasa dingin menusuk tulangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang, seolah itu hanya ilusi. Namun senyuman itu telah terpatri dalam di hatinya, mengingatkannya pada semua patung iblis dan monster agung yang pernah dilihatnya, namun tidak satupun yang sejelas wajah manusia biasa itu. Itu seperti raja iblis yang keluar dari mimpi buruk, melawan dan menundukkan, menertawakan Dharma, dan menghancurkan kerajaan Buddha. Dia membalik kitab suci dengan cepat, dan mulutnya terus melantunkan mantra, tidak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Di gedung yang terang-benderang, semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan hujan dan guntur. Bagaimanapun, mereka sudah terbiasa. Dengan perlindungan formasi guntur, tidak ada petir yang jatuh ke kota, dan itu tidak akan semenarik pemandangan di depan mereka. Tuan Kiyu ini sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki seorang laki-laki. Jelas sekali, dia tidak berniat menerima kasih sayang Pangeran Changyang. Benar-benar mengejutkan. Pangeran Changyang tidak mengecewakan mereka. Dia segera menyebut nama, Ngeli Kingshan. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga menunjukkan tekadnya. Dia memang biksu tujuh kehidupan cinta. Begonia menghela nafas pelan, karena dia sudah mengatakannya dengan lantang, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Prefektur Tander bukan lagi tempat yang cocok untuk tinggal. Dia mungkin juga mengatakannya dengan lantang, apakah Pangeran benar-benar memiliki perasaan padanya. Pangeran Changyang tersenyum, jika Haitang tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada semua orang di sini. Tanyakan pada semua orang di kota. Bahkan seorang anak berusia tiga tahun pun akan mengetahui nama biksu tujuh masa sengsara. Kuil roda besar Lei Zhu memuja Raja Suci Cakravarti. Murid-murid mereka tidak memasuki enam jalan reinkarnasi. Ketika masa hidup mereka akan segera berakhir, mereka akan memadatkan jiwa mereka menjadi sedikit roh sejati dan menempatkannya ke dalam tubuh bayi yang baru lahir, mengubahnya menjadi anak roh. Meskipun tidak mungkin untuk menyimpan semua pengalaman dan kenangan. Namun, mereka jauh lebih kuat dari kultifator biasa. Jika satu kehidupan saja tidak cukup, mereka akan bereinkarnasi lagi. Itu disebut, samsara kecil. Dengan akumulasi yang terus-menerus ini, selama tidak gagal, setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi Buddha. Orang-orang ini dikenal sebagai Buddha hidup. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah Buddha hidup yang bereinkarnasi di Provinsi Guntur tidak terhitung banyaknya. Inilah arti sebenarnya dari kota Segudang Buddha. Pangeran Chang yang ini telah berkultifasi selama tujuh masa kehidupan, dan setiap masa hidupnya dipenuhi dengan pengalaman yang masih ada. Apalagi dia tampan dan memiliki bakat sastra yang cemerlang. Dia adalah kekasih impian semua wanita di Provinsi Tandar. Uisi cintanya dinyanyikan di mana-mana, sehingga ia dikenal sebagai biksu tujuh masa kehidupan yang penuh gairah. Menanyakan padanya apakah dia memiliki perasaan seperti bertanya kepada seorang biksu apakah dia memiliki Buddha di dalam hatinya. Banyak orang mencemoh, jika sang pangeran tidak punya hati, maka tidak akan ada lagi kekasih di dunia ini. Begonia berkata, saya tidak bertanya kepada orang lain, saya hanya bertanya kepada Anda. Pangeran Chang yang sedikit tergerak dan tersenyum hangat, memang, Anda adalah wanita yang paling memahami saya. Perasaan seorang kultifator secara alami berbeda dari perasaan duniawi, tetapi bahkan lebih baik daripada perasaan duniawi. Jika kamu bisa menjadi pasanganku, kamu akan menjadi ratu kerajaan Siliang di masa depan, dan aku bersumpah aku tidak akan pernah menikahi wanita lain. Kata-kata ini membuat orang-orang di gedung itu terkesiap. Para wanita penuh dengan rasa iri dan kengganan, tetapi para pria tergerak oleh kekuatan. Pangeran Chang yang telah bereinkarnasi selama tujuh masa kehidupan. Di masa hidupnya yang keenam, dia bahkan menjadi tuan rumah kuil roda besar dan hampir bisa naik ke surga. Di kehidupannya yang ketujuh, dia memilih seorang pangeran sebagai anak rohnya. Dia tidak hanya akan naik tahta, dia juga akan terus menjadi tuan rumah kuil roda besar. Dia akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan bisa dikatakan sebagai orang pertama di Provinsi Guntur. Begonia hanya perlu menganggupkan kepalanya dan dia akan berada di atas orang lain. Dengan dukungan kuil roda besar dan seluruh kerajaan Siliang, tidak akan sulit untuk melewati ujian surga ketiga. Rasanya seperti naik ke surga dalam satu lompatan. Belum lagi perempuan, laki-laki pun-pun tidak akan bisa menolak kondisi seperti itu. Pangeran Chang yang mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya dan menatap Begonia dengan penuh kasih sayang, Hai Tang, apakah ini membuktikan perasaanku? Mungkin perasaanku tidak sempurna, tapi aku yakin itu lebih baik daripada perasaan setengah hati Li Qingshan. Aku khawatir dia sudah melupakanmu. Di luar gedung, ada banyak orang. Meski sempat terjadi badai, namun tak mampu menyurutkan semangat penonton. Bangunan itu dikelilingi seluruhnya. Li Qingshan diam-diam keluar dari gedung dan bersembunyi di tengah kerumunan. Ketika dia mendengar ini, dia sangat marah, keledai botak bajingan ini. Tidak apa-apa jika dia ingin memburuku, tapi dia juga ingin menginjaku untuk naik tahta. Kondisi pangeran Chang yang memang sangat baik, namun ia tidak khawatir Begonia akan menerimanya. Jika dia berubah pikiran begitu mudah, maka dia tidak akan datang ke Lei Zhu sama sekali. Pada awalnya, mereka tidak akan terlalu terlibat, dan mereka akan merindukan satu sama lain di tengah lautan manusia yang luas. Iya, dia mungkin sudah melupakanku. Selalu ada banyak wanita di sekitarnya, dan memang benar dia setengah hati. Tidak, mungkin dia tidak pernah begitu menghargai cinta. Begonia tanpa ampun mengkritik Li Qingshan. Dia hanyalah di antara bajingan. Semua orang merasa bahwa meninggalkan orang seperti itu berarti melakukan keadilan atas nama surga. Wajah Li Qingshan menjadi gelap, tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak salah menuduhnya. Dia bisa mendengar perasaan mendalam dalam kata-katanya, jadi dia mendengarkan dengan tenang. Senyuman muncul di wajah pangeran Chang Yang. Kegigihannya selama beberapa tahun akhirnya membuahkan hasil. Beberapa tahun mungkin merupakan waktu yang lama bagi manusia, tetapi bagi dia yang mengalami reinkarnasi dari reinkarnasi ketujuh, itu bukanlah apa-apa. Tidak banyak kultifator wanita pada awalnya, dan mereka yang dapat mencapai tingkat kultifasi seperti itu bahkan lebih jarang lagi. Apalagi dia terlahir dengan kecantikan dan keanggunan yang tiada taraf. Dia juga mengembangkan teknik menyihir, yang semakin meningkatkan kecantikannya hingga ekstrim. Selama dia memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatian pada wanita biasa. Ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan di anak kebahagiaan agungnya. Buddhisme tantra dianggap sebagai jalan luar oleh sekte lain, dan di anak kebahagiaan besar ini dekat dengan jalan setan. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan ketekunan yang mampu mengembangkannya. Di tengah cinta dan hasrat, seseorang akan memahami prinsip Buddhis bahwa seks adalah kekosongan, kekosongan adalah seks. Pada akhirnya, seseorang harus melampauinya. Namun dia merasa memiliki hati nurani yang bersih. Ini juga memberikan manfaat besar bagi Begonia. Jika dia bisa melepaskan diri dari seks dan masuk agama Buddha, itu akan lebih bermanfaat, dan dia akan menjadi pendamping alami tahunnya. Begonia selesai dalam satu tarikan nafas, berhenti sejenak, dan tiba-tiba mengganti topik, tapi apa hubungannya ini dengan saya? Apa hubungannya denganmu? Prince Chang yang was tunet. Begonia berkata, mengapa harus memperhitungkan pro dan kontra, dan mengapa harus ada keuntungannya? Aku jatuh cinta padanya, tapi itu urusanku sendiri. Jangan bilang padaku bahwa jika Buddha tidak memberimu manfaat, Yang Mulia tidak akan mempercayainya. Pangeran Chang yang cemberut, bagaimana bisa seorang penjahat dibandingkan dengan Buddha? Mengapa Yang Mulia bingung? Saya tidak berbicara tentang Li Qingshan, tapi cinta. Dalam hatiku, cinta lebih penting daripada Buddha. Tetapi bahkan jika Li Qingshan salah, dia tidak pernah meminta imbalan apapun kepada saya, dan dia tidak berhutang apapun kepada saya. Selain itu, dia sangat kuat. Yang Mulia, saya berterima kasih atas perhatian Anda selama ini. Saya benar-benar tidak ingin Anda terlibat dalam hal ini. Aku akan pergi sekarang. Begonia membungkodan kembali ke kamarnya. Baik di dalam maupun di luar gedung sunyi. Sebagai penduduk Lei Zhu, tidak ada yang lebih penting daripada Buddha. Mereka tidak dapat menerima pernyataan ini, namun mereka tergerak. Tunggu, kamu mau kemana? Pangeran Chang yang merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting, dan hatinya kosong. Tentu saja, aku akan menemukannya. Begonia menoleh ke belakang dan tersenyum, tanpa penyesalan. Pangeran Chang yang bahkan lebih enggan, dan mau tidak mau berkata, dia adalah musuh kerajaan Xia, musuh Renhuang, dia tidak akan hidup lama. Terus, Begonia terkejut. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah masalah besar, tetapi mengingat pemikiran orang-orang biasa, dia dengan serius berkata, Yah, itulah sebabnya yang Mulia berani begitu gigih, tidak takut menyinggung perasaannya. Mengapa kamu mengatakan ini? Aku sudah menyatakan cintaku padamu beberapa tahun yang lalu. Pangeran Chang yang berkata dengan marah, tapi dia agak bersalah. Karena saat itu, dia pertama kali memastikan bahwa Li Qingshan diasingkan dari sembilan wilayah, namun dia tidak menyangka dia akan kembali. Tidak ada yang mau memprovokasi musuh yang kuat. Qiu Haitang tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Baiklah, jangan marah. Jika Yang Mulia bisa menemani saya dan menjelaskan kata-kata ini kepadanya, meskipun saya telah berbuat salah kepada Anda, saya pasti akan meminta maaf kepada Anda. Kamu mengirimku ke kematianku. Bagaimana Pangeran Chang yang bisa menyetujui hal itu? Li Qingshan telah membunuh mayat kaisar dan menghancurkan Kuil Lingguo. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Seberapa kejamkah kepribadiannya? Bahkan Turtle Dragon tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sesaat. Jika dia mendatanginya dan mengatakan bahwa dia menyukai wanitanya, bukankah itu seperti makan arsenik? Dia bosan hidup. Begonia tersenyum tipis, saya akan memohon kepada Yang Mulia. Dia tidak akan mati. Dia sebenarnya tidak seburuk rumor yang beredar. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan pergi meskipun aku harus mati. Selama aku bisa membuat orang yang kucintai percaya pada cintaku dan mengingat wajahku, lalu bagaimana jika jiwaku tercerai-berai dan tercerai-berai. Tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya yang tak terlihat, menarik perhatian semua orang, tetapi orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Ada perasaan yang tak terbayangkan. Manusia dengan ringan berbicara tentang hidup dan mati, sebagian besar karena emosi sesaat, dan itu hanya beberapa dekade kehidupan. Bagi para petani, itu adalah kebebasan ratusan atau ribuan tahun. Apalagi mereka akan awet muda, tidak tersiksa penyakit, dan berpeluang menjadi abadi. Jika mereka dibunuh, jiwa mereka mungkin tersebar dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sebagai seorang kultifator yang mengejar umur panjang, sungguh mengejutkan dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Warna kulit pangeran Chang yang berubah beberapa kali. Kali ini, bukan saja dia tidak bisa mendapatkannya, bahkan gelar, biksu tujuh kehidupan cinta, pun akan rusak parah. Kebijaksanaan, tingkat kultifasi, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya, namun dalam istilah, cinta, dia jauh lebih rendah. Dia merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Li Qingshan menghela nafas dalam hatinya, Yah, wanita ini semakin gila. Sebelumnya, dia hanyalah seorang gadis muda yang tergila-gila dengan sastra dan seni, tapi sekarang dia hampir menjadi orang suci cinta. Tapi aku suka itu. Seribu tiga ratus lima. Angin dan hujan suram, lampu redup, dan guntur berhenti sementara. Kiyu Haitang sedikit mengangkat kepalanya, memberikan perasaan bermartabat. Pangeran Chang yang menghela nafas, Amitaba, saya mengerti, tapi saya hanya punya satu permintaan. Begonia tersenyum, Pangeran, tolong katakan. Tolong jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Pangeran Chang yang terlihat sangat tulus dan tidak menyerah karena penolakannya. Selama dia tinggal di Thunderstead, suatu hari dia akan bisa menyentuh hatinya. Begonia terus tersenyum, Pangeran Chang yang, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi ini adalah jalan saya sendiri, dan saya harus menempuhnya sendiri. Mungkin Anda Ananda, tapi saya bukan wanita modern. Pangeran Chang yang tercengang. Ini adalah cerita yang dia pikirkan, tapi dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bagaimana dia tahu? Ananda adalah salah satu dari sepuluh murid Buddha. Wajahnya seperti bulan Purnama, dan matanya seperti bunga teratai. Ia dicintai oleh wanita modern dan mencoba menikah dengannya, yang hampir membuat Ananda melanggar silah. Kemudian, dia mendapat pencerahan dari Buddha dan menjadi biksu. Dapat dikatakan semua orang senang. Dalam hatinya, Begonia yang tergila-gila itu mirip dengan wanita modern, dan dia tentu saja adalah yang mulia Ananda. Yah, karena ini adalah pilihanmu, bagaimana aku bisa menghentikanmu? Saat Anda berangkat, izinkan saya mengirim Anda. Tentu saja. Di tengah kerumunan, Li Kingshan tersenyum dan terlihat lembut, yang sangat berbeda dengan saat dia mendaki gunung. Dia berpikir, saya ingin menghancurkan sarang seks ini, tetapi biksu ini tampaknya bukan orang yang sangat jahat. Wajar jika dia menyukai kecantikan. Saya tidak pelit, jadi saya akan melepaskan Anda. Terlihat bahwa Buddha dan Iblis hanya dipisahkan oleh sebuah pikiran. Cinta sejati Begonia memang telah mencerahkannya dan menyelamatkan kota Buddha dari bencana besar. Dia hendak keluar dari kerumunan dan memeluknya. Tiba-tiba, dia merasakan tiga nafas mendekat dengan cepat. Ada pembudidaya manusia, Raja Monster yang kuat, dan Raja Biksu Buddha, dan ketiga nafas ini agak familiar. Hei, apakah keberadaanku sudah ditemukan? Dalam sekejap mata, tiga orang berada di depan gedung. Kepala sekolah Kiyu, sudah lama tidak bertemu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang jahat dan tampan. Dia mengenakan jubah naga putra mahkota dan sangat menarik perhatian. Dia masuk ke dalam gedung, mengabaikan Li Qingshan yang berada di antara kerumunan. Pangeran Si King. Begonia sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Si King memiliki keluhan yang mendalam terhadap Li Qingshan. Kembali ke Komando Ruyi di Provinsi Hijau, bawahannya E dan ingin merebutnya dengan paksa. Pada akhirnya, dia mati di tangan Li Qingshan. Lama tak jumpa. Kamu semakin cantik. Tak heran pangeran Chang yang begitu terharu. Setiap kata-kata Si King penuh dengan kebencian. Dia dikirim ke Lei Zhu untuk membuat kerajaan Si Liang menyerah sepenuhnya kepada kerajaan Xia. Ini kelihatannya mulia, tapi nyatanya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh putra mahkota terakhir. Selama beberapa hari terakhir, dia tinggal di istana pangeran Si Liang di puncak gunung. Ketika dia mendengar kebisingan kota pada malam hari, dia merasa semakin gelisah. Sampai dia mendengar tiga kata yang tak terlupakan, Li Qingshan, kebencian baru dan lama melonjak di hatinya dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Itu merobek udara. Yang mulia, jadi Anda kenal dengan Haitang. Pangeran Chang yang melangkah maju dan membungkuk. Dia berdiri di depan Si King. Dia telah menyelidiki berbagai pengalaman begonia, jadi dia secara alami tahu tentang keluhan dan keterikatannya. Si King meliriknya. Dia tahu bahwa identitasnya istimewa, dan kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Dia adalah orang kunci dalam misi ini, jadi tidak baik berselisih dengannya. Saudara muda Chang yang, kamu adalah Raja Biksu. Bagaimana kamu bisa begitu liar dan datang ke tempat kotor ini? Suara rendah yang terdengar seperti bel besar terdengar, menutupi guntur yang menggelegar. Master Kiri menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di luar gedung. Jelas sekali dia tidak mau memasuki tempat kotor ini. Si King hanyalah perwakilan Kerajaan Xia dan Kerajaan Sili yang menghormati agama Buddha. Guru Kiri, pemimpin agama Buddha di sembilan negara, adalah toko inti dari misi ini. Telinga Pangeran Chang yang berdengung, seolah-olah sedang menanggung beban ribuan kilogram. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, jadi bagaimana dia bisa berbicara? Sebagai seorang Buddhis, Guru Kiri menegurnya sesuai dengan ajaran Buddha. Itu sepenuhnya adil dan jujur, dan tidak dapat disangkal. Tuan, jangan bicara omong kosong. Sekte kami juga merupakan sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah tempat yang kotor? Wajah Begonia dipenuhi amarah. Entah itu formula besar atau kecil atau metode pewarnaan pikiran merah, semuanya perlu diasah di dunia fana. Ini adalah metode budidaya mereka. He he, itu kuda pemerah pipi yang kuat. Aku sangat ingin menungganginya. Pangeran Chang yang, saya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tetapi karena wanita ini menyebut nama ini, saya harus memenuhi keinginan Anda. Jika Anda tidak berhasil, saya khawatir saya akan mengambilnya dari Anda. Frost Wolf King menyilangkan tangannya dan bersandar pada kusen pintu. Dia memandang Begonia dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa menyembunyikannya. Nada suaranya dingin, dan kebenciannya bahkan lebih jelas daripada kebencian Sikin. Li Qingshan melakukan perjalanan ke Suangsu. Dia tidak hanya membantu Gu Yanying mengambil bulu rok yang telah diarencanakan selama bertahun-tahun, tetapi dia juga memukulinya dan mengambil kuali Suangsu dan totem serigala miliknya, serta kalung taring serigala yang terlihat seperti sumeru. Cincin, itu hampir seluruh tabungannya. Kebencian yang mendalam ini seperti gunung dan lautan. Semakin tandus suatu tempat, semakin kuat pula klan iblisnya. Hal yang sama terjadi di negara bagian Thunder. Selain Istana Siliang dan Kuil Bikuil, klan iblis juga merupakan kekuatan besar. Frost Wolf King dan Thunder State Demon King adalah kenalan lama, jadi dia juga termasuk dalam kelompok utusan. Ketiganya berselisih darah dengan Li Qingshan. Karena segala macam kebetulan, mereka datang ke kota Buddha dan mendengar nama Li Qingshan yang menyebabkan bencana. Ledakan. Sambaran petir melintas di langit, menyinari wajah semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Di tengah kerumunan, Li Qingshan terkejut. Teh jangan bilang ini. Taskado mewah yang legendaris. Astaga, saya berterima kasih kepada delapan generasi nenek moyang Anda. Frost Wolf King merasa sedikit tidak nyaman dengan nalurinya yang kuat. Dia dengan hati-hati merasakannya, tapi sepertinya itu hanya ilusi. Lalu dia memusatkan pandangannya pada begonia. Berdasarkan identitasnya, tidak pantas dia membalas dendam seperti ini. Tapi sejak dia menemukannya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Li Qingshan, Li Qingshan, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat melindungi wanitamu sekarang. Tapi, petir di negara bagian Guntur sungguh dahsyat. Li Qingshan juga merasakan berat dan teror dari kehendak surga. Jika penyuruh tidak merasakannya, dia tidak hanya harus menghadapi ketiga musuh ini, tetapi juga Pangeran Changyang, seluruh istana Pangeran Siliang, dan kuil tantra roda besar jika dia ingin membawa pergi Kiyuhaitang. Pada saat itu, ketika formasi penjaga gunung dibuka, Guntur yang menggelinding akan jatuh. Di saat yang sama, dia harus melindungi begonia. Bahkan jika dia memiliki kekuatan supernatural yang tak tertandingi, dia masih dalam bahaya kegagalan. He he, inilah keindahan transformasi penyu spiritual. Itu memang, penyu spiritual menekan laut. Tapi tidak apa-apa menjadi kura-kura spiritual, tapi bukan kura-kura. Li Qingshan tidak mengaum dan keluar dari kerumunan. Sebaliknya, dia diam-diam keluar dari kerumunan dan mendekati tuan kiri yang tak berdaya. Astronomi mengambang. 1306. Hujan deras mengguyur. Li Qingshan seperti seekor harimau di hutan, merayap ke depan tanpa suara. Tubuh pengajar kekaisaran kiri bersinar dengan cahaya keemasan redup, samar-samar berubah menjadi lonceng emas yang mengusir hujan sejauh tiga kaki. Pangeran Changyang tertekan oleh auranya dan tidak tahu harus berbuat apa. Kedatangan Kaisar Taizu berarti negara Guntur harus menyerah. Dia tidak bisa menghadapi mereka bertiga, baik dari segi status atau kekuatan. Bahkan jika dia bisa melakukan apapun, tidak ada seorang pun yang akan menyinggung Raja Serigala Langit, Putra Mahkota Si Qing, dan dinastisya besar di belakang mereka demi seorang wanita. Wajah Begonia setenang air, tapi dia tidak takut. Dia melihat cincin merah di pergelangan tangannya. Apakah semuanya benar-benar sudah ditakdirkan? Pada saat ini, Li Qingshan keluar dari kerumunan. Pengajar kekaisaran kiri tiba-tiba menggigil. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya dan langsung ke kepalanya. Pangeran Changyang tertegun sejenak ketika dia melihat Ria yang berjalan keluar dari hujan. Dia tampak seperti setetes air biasa yang kapan saja akan meleleh menjadi hujan. Dia memiliki perasaan aneh bahwa jika dia tidak fokus padanya, dia akan mengabaikan keberadaannya sepenuhnya. Begonia juga memperhatikan pria itu berjalan keluar dari kerumunan dan terkejut. Mata bunga persiknya segera tertutup lapisan kabut, menjadi semakin berkabut. Bibir merahnya bergerak seolah ingin mengucapkan ribuan kata. Sambaran petir yang dahsyat menyambar gedung itu. Petir merobek kegelapan dan seterang siang hari. Ledakan. Guntur menderu dan bumi berguncang. Pengajar kekaisaran kiri berbalik dan bertanya, Benarkah? Kurang ajar kau. Li Qingshan melayangkan pukulan. Pandangan pengajar kekaisaran kiri menjadi gelap. Tangan besi memenuhi pandangannya dan menghalangi langit dan bumi. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Sulit untuk mengelak dan tidak mungkin untuk menolak. Iblis, beraninya kamu. Dengan suara gemuruh, lapisan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Seperti gelombang pasang tak berujung di garis pantai, ia langsung mendorong budidaya seribu tahunnya hingga ekstrim. Kasaya emas bersulam merah besar di tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti tembok laut yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah harta karun Kuil Lingguo. Tangan besi itu menembus lapisan cahaya kemasan. Segera setelah bersentuhan dengan Kasaya, ia langsung hancur seperti kupu-kupu dan dengan lembut tercetak di punggung pengajar kerajaan kiri. Li Qingshan menarik tinjunya dan mengabaikannya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong panjang. Demoniki melonjak ke langit, menyebarkan hujan dan merobek awan gelap saat dia menerkam menuju Sky Frost Wolf King. Matanya berubah merah seperti harimau. Li Qingshan. Raja Serigala Langit Beku baru saja bereaksi terhadap situasi ini. Ketika dia bertemu dengan mata merah itu, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Pikirannya melonjak, dan auranya tertahan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Dalam sekejap, dia merasa seolah kembali keribuan tahun yang lalu, saat dia masih menjadi Serigala Liar. Menghadapi harimau ganas yang sedang berburu, dia hanyalah mangsa yang tidak beruntung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Aku tidak bisa mundur. Jika aku mundur setengah langkah hari ini, aku pasti akan mati. Dia memamerkan taringnya dan melolong saat menerkam Li Qingshan. Itu memancarkan aura dingin. Semuanya tertutup lapisan es putih. Serigala dan harimau, embun beku dan api, taring dan cakar. Kedua raja monster itu seperti dua binatang buas yang saling menerkam. Garis-garis harimau membentuk karakter, raja, di tubuh Li Qingshan. Dia melepaskan kemarahan iblis harimau, melepaskan aura kekerasan yang menyebarkan lapisan es. Sebagai Aquiet Demon, dia mengeluarkan keinginan yang bisa menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Sky Frost Wolf King. Aku kalah. Mereka bahkan belum benar-benar bentrok, namun keinginan mereka telah bentrok berkali-kali, mengalahkannya berkali-kali hingga dia benar-benar takluk. Ini bukan lagi pertarungan antara dua binatang buas. Sebaliknya, ia adalah mangsa yang tidak beruntung menghadapi predator yang menakutkan. Bahkan pemikiran untuk melawan telah hancur. Dengan pikirannya dicuri, auranya tersebar, dan Li Qingshan mengulurkan tangan dan pingsan. Dia meraih leher Sky Frost Wolf King dengan tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke dadanya. Dia menggali inti daemon putih beku dan menekannya dengan penyuruh. Hanya dalam satu pertukaran, sepuluh raja daemon yang terkenal, Raja Serigala Sky Frost, telah menderita kekalahan telak di tangan Li Qingshan. Jangankan melarikan diri, dia bahkan tidak bisa meledakkan inti daemonnya. Sungguh nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja Serigala Sky Frost dipenuhi rasa takut. Mustahil, bagaimana keinginanku, yang telah dilemahkan oleh kesulitan, menjadi begitu rapuh. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan pria yang usianya bahkan tidak sedikitpun. Seolah dia bisa mendengar pikirannya, Li Qingshan melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Dia mencibir, itu karena kamu bukan serigala. Kamu hanyalah seekor anjing. Bahkan sampah di sana itu lebih mirip serigala daripada kamu. Si Qing, yang disebut sebagai sampah, memiliki tingkat pengolahan yang paling lemah dan reaksi yang paling lambat. Dia hanya bergerak ketika Li Qingshan bentrok dengan Raja Serigala Sky Frost. Dia tidak menyerang Li Qingshan, dia juga tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menerjang ke arah Begonia. Hanya dengan menangkapnya sebagai sandera barulah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Begonia baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua. Dia jelas bukan lawannya. Mengasimilasi. Li Qingshan merentangkan jarinya dan berteriak. Si Qing membeku di udara, tidak bisa bergerak sama sekali seperti serangga dalam damar. Wajah cantik Begonia sudah sangat dekat dengannya, tapi dia tidak bisa mendekat. Dia mengambil keputusan dan meledakan nas chen solnya. Li Qingshan, aku akan membunuh wanita ini meskipun aku harus mati. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Menghancurkan. Li Qingshan mengepalkan tangannya, dan udara bergetar. Si Qing hancur lebur, dan bahkan jiwanya yang baru lahir pun hancur total. Bahkan Gong Yuan harus mengakui bahwa dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Li Qingshan. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, mustahil baginya untuk mati bersamanya. Petir yang jatuh dari langit terhalang oleh terbentuknya kota Buddha. Semua orang di dalam dan di luar gedung merasa seolah-olah petir telah meledak di atas kepala mereka, dan mereka semua jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Li Qingshan telah mengecam guru negara, mengalahkan Raja Serigala, dan membunuh si Qing. Suara guntur masih terdengar di udara, tapi belum sepenuhnya hilang. Raja Serigala langit beku tahu bahwa nyawanya dalam bahaya, dan dia meraung marah, Li Qingshan, bunuh aku jika kamu mau. Beraninya kamu mempermalukanku. Mempermalukanmu. Ha? Aku tidak sebodoh kamu. Serigala dan anjing adalah satu keluarga, dan garis keturunan mereka sama. Mereka adalah serigala yang berlari di hutan belantara, dan anjing yang dijinakan dan menjaga rumah manusia. Aku telah melihat banyak Raja Monster, tapi jarang melihat seseorang yang bodoh dan tidak berguna sepertimu. Jika bukan karena kamu mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki naga cuo, beraninya kamu menggonggong di sini. Kata-kata Li Qingshan tajam, dan dia menginjak Raja Serigala dengan keras. Raja Serigala Sky Frost memuntahkan setegup darah, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk manusianya. Dia kembali ke bentuk aslinya dan berbaring di tanah seperti anjing mati. Musuh Buddha, tercelah. Wajah pengajar kekaisaran kiri sepucat kertas. Dia berdiri di luar gedung dengan kedua telapak tangan rapat, dan hujan deras mengguyurnya. Darah merembes dari sudut mulutnya, dan langsung tersapu oleh hujan. Keledai botak, beginilah rencanamu melawan N kecilku, bukan? Tahukah Anda siklus karma dan pembalasan sekarang? Sebagai biksu senior dari sekte Buddha, bagaimana Anda bisa menyaksikan dua sampah ini menindas seorang gadis lugu? Anda tidak hanya tidak menghentikan mereka, Anda bahkan membantu mereka. Aku hanya berharap bisa memukulmu beberapa kali lagi. Setelah meninju pengajar kerajaan kiri satu kali, Li Qingxian tidak lagi memperhatikannya. Dia hanya memperlakukan pria itu sebagai orang mati. Kekuatan pukulan ini adalah kombinasi dari beberapa seni dewa dan tanah kehidupan sembilan surga. Itu jauh lebih mengerikan daripada teknik pemusnahan kera iblis. Tubuh pengajar kekaisaran kiri gemetar karena marah dan benci. Sebuah retakan muncul di kepalanya yang botak, dan tubuhnya hancur seperti patung tanah liat. Astronomi mengambang. 1307. Di Gunung Kepala Naga, di Istana Kerajaan Grencia, lampu kehidupan si Qingxian tiba-tiba padam. Chuo Long terkejut dan berjalan keluar Aula, menatap langit berbintang dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak bisa memantau provinsi Guntur yang jauh, dia bisa dengan jelas merasakan kehancuran misi diplomatik. Si Qingxian berjarak beberapa generasi darinya dan tidak memiliki banyak hubungan dengannya, namun dia masih merupakan anggota inti dinasti Xia Besar. Raja Serigala Langit Beku telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan selalu setia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Penasihat Kekaisaran Kiri adalah Kepala Sekte Buddha. Dia tidak hanya merupakan kekuatan tempur inti dari Gritsia, tapi dia juga terkait dengan tata letak alam manusia. Pembunuhnya yakin, selain orang itu, siapa lagi yang bisa membunuh mereka? Siapa yang berani membunuh mereka? Segera, kemarahan yang tak terkendali muncul dalam dirinya saat dia menggumamkan nama itu, Li Qingxian. Tiba-tiba, jantungnya bergetar dan dia mengangkat kepalanya, menatap ke kedalaman langit. Dia membelai kuali provinsi naga di tangannya dan merasakan keinginan dunia yang sangat besar dan tak terlukiskan. Apakah ini kehendak surga? Jika tidak, itu akan menjadi suatu kebetulan yang terlalu besar. Misi diplomatik ke provinsi Tander bukanlah misi yang sulit, dan hanya memakan waktu paling lama dua atau tiga hari. Bagaimana dia bisa bertemu Li Qingxian? Sejauh yang dia tahu, Li Qingxian selalu berkultivasi di Laut Selatan dan tidak mungkin mengetahui tentang misi diplomatik ini. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menghentikan kultivasinya karena dia tidak peduli dengan penasihat kekaisaran kiri dan yang lainnya. Chuolong menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan amarah dan kebencian di hatinya. Dengan kultivasi saya, saya seharusnya tidak memiliki reaksi emosional yang kuat. Ia memahami bahwa selama mereka berada di dunia, mereka akan terikat dan dipengaruhi oleh segala macam hal yang berwujud dan tidak berwujud. Meskipun ia terikat dan dipengaruhi oleh segala macam batasan yang berwujud dan tidak berwujud, ia tidak terkecuali. Langit ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman, menyebabkan dia dan Li Qingxian membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Huff! Cepat atau lambat surga harus menuruti kemauanku. Tapi ini bagus. Langit ada di sisiku. Jika saya dapat membunuh Li Qingxian itu, saya akan diberkati oleh surga dan kecepatan pemurnian sembilan provinsi akan meningkat pesat. Li Qingxian, karena kamu berani tinggal, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Jiu Shu lagi. Dengan ambisi yang tinggi dan niat membunuh yang terkendali, dia menghancurkan pagar dan memecahkannya. Pada saat yang sama, ratusan ribu mil jauhnya, di kota seribu Buddha di provinsi Guntur. Gumpalan cahaya kemasan mengalir keluar dari celah di tubuh penasihat kiri. Itu beredar dan menghilang di udara, mewarnai separuh kota pegunungan menjadi emas. Penduduk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Mereka mengira ini adalah perwujudan sang Buddha, namun mereka tidak menyangka bahwa ini adalah akhir dari generasi Raja Biksu. Li Qingxian mengulurkan tangannya dan mengambil sarira emas berkilau serta cincin sumeru. Sebagai kepala biara kuil lingguo, pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Kemudian, dia mengumpulkan Raja Serigala Langit Beku dan cincin sumeru siking dengan lambayan tangannya. Sebenarnya, panen seperti ini tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Tapi bunuh musuhmu dan ambil semua yang mereka punya. Itu selalu merupakan hal yang membahagiakan. Kekuatan guru Kerajaan Kiri adalah yang terkuat, belum lagi temperamen dan kemauannya. Sebagai seorang fanatik agama, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Raja Serigala Langit. Setidaknya, dia tidak akan dikalahkan. Jika dia melepaskan berbagai harta karun Buddha dan teknik rahasianya, bahkan jika Li Qingxian ingin membunuhnya dengan satu pukulan, itu tidak akan semudah itu. Namun, Li Qingxian tidak bertengkar dengannya. Sebaliknya, dia melancarkan serangan mendadak. Dia langsung memukulnya untuk membalas dendam atas perbuatannya padanya. Fisik seorang kultifator manusia sudah sangat sulit dibandingkan dengan iblis. Bahkan kaisar zombie, yang memiliki fisik yang kuat, dihancurkan oleh Li Qingxian dengan satu pukulan. Sekarang setelah budidayanya meningkat, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh guru Kerajaan Kiri. Heh, kehendak surga hanya biasa saja. Li Qingxian mengarahkan jari tengahnya ke langit. Gemuruh. Guntur bergemuruh terus-menerus, dan dunia seterang siang hari. Gunung Awan berubah menjadi lautan Guntur dan melonjak menuju kota Seribu Buddha, seolah-olah akan menghancurkan gunung tersebut. Di puncak gunung, Raja Istana Sili yang terkejut. Dia telah berada di negara bagian Guntur selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat badai petir yang begitu dahsyat. Bahkan formasi penjaga gunung pun terguncang. Itu memblokir badai petir dan mengumpulkan serta menyerapnya. Duta besar siang meninggal di sini, bagaimana saya akan menjelaskan hal ini? Sebuah pemikiran melintas di benaknya, formasi singa Gunturku dapat meminjam kekuatan Guntur. Dengan waktu dan tempat yang menguntungkan, aku bertanya-tanya apakah aku bisa? Dia melirik ke bawah gunung dan bertemu dengan sepasang mata merah. Dia terkejut dan mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihat apapun. Dia mengirimkan pesan telepati kepada Pangeran Changyang, anakku, Li Qingxian tidak boleh diremehkan. Selain cuolong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Hati-hati dan jangan jadikan dia musuhmu. Dia sudah memutuskan untuk tidak terlibat dalam perang ini. Meskipun bersikap netral tidak akan diterima oleh kedua belah pihak, bergabung dengan salah satu pihak akan berisiko menghancurkan negara. Semua rencana yang cermat dan cerdik menemui masalah. Jika ada bagian yang salah, hal itu akan menyebabkan runtuhnya keseluruhan rencana. Pangeran Changyang adalah bagian penting. Ketika Li Qingxian bertarung dengan Frostwolf King, dia secara naluriah ingin membantu. Namun, dalam sekejap mata, Raja Serigala Embun Beku dikalahkan, Putra Mahkota Siking terbunuh, dan pemimpin kiri guru kerajaan terjatuh. Dia sangat terkejut sehingga dia langsung menyerah pada gagasan itu. Dia berkeringat dingin dan berpikir, Li Qingxian ini benar-benar kejam. Jika aku mengambil tindakan, aku mungkin sudah mati sekarang, dan aku juga akan menjadi musuh besar bagi kuil roda besar dan kerajaan Siliang. Setelah mendengarkan perkataan Raja Siliang, dia berpikir, Oh tidak, saya tidak tahu apakah dia mendengar apa yang saya katakan tadi. Ribuan pikiran melintas di benaknya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menjadi musuh Li Qingxian. Dia juga tidak punya waktu memikirkan begonia. Lagipula, dibandingkan dengan perasaan pribadinya, kelangsungan kerajaan Siliang dan kuil-bikwil lebih penting. Bahkan, dia menyesal telah memprovokasi dia. Untungnya, saya tidak bersikap kasar selama ini. Saya hanya berharap dia akan memberikan kata-kata yang baik untuk saya. Hai Tang, aku menyelamatkanmu lagi. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Li Qingxian tersenyum dan memandang begonia yang ada di tangga. Dia juga sangat merasakan perubahan pada dirinya. Wanita seperti bunga persik ini lebih cantik dan mekar. Sosoknya masih sangat bagus, tapi dia menyembunyikan pesonanya dalam-dalam. Huff, kau lah yang menimbulkan masalah. Kenapa aku harus berterima kasih? Begonia menarik nafas dalam-dalam dan berusaha keras menekan perasaan yang menggelora di hatinya. Nya naik dan turun bersamanya. Itu sangat mendebarkan. Namun, di luar gedung, kecuali Li Qingxian, tidak ada sepasang mata yang berani menatapnya. Mereka semua menundukkan kepala. Di hadapan harimau ganas ini, mereka sama penakut dan jinaknya seperti sekawanan domba. Hati pangeran Chang yang masam. Meskipun suaranya dingin, suaranya tidak lagi terasa berada ribuan mil jauhnya. Sebaliknya, ada sedikit rasa centil. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebuah bayangan menyelimutinya. Li Qingxian berdiri di depannya dan menepuk pundaknya, Hei, sepertinya kamu baru saja mengatakan banyak hal buruk tentangku. Saya. Hati pangeran Chang yang bergetar. Dia benar-benar mendengarnya. Di bawah tatapan sepasang mata merah itu, bagaimana dia bisa berbicara? Baru pada saat itulah dia mengetahui kengerian besar antara hidup dan mati. 1308. Setelah tujuh reinkarnasi, dia berpikir bahwa dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak begitu riang. Rasa malu yang tak terkendali membuat wajahnya memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Li Qingxian, Ya, itu adalah kata-kataku yang tulus. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah pikiranku. Oh, saya tidak berharap Anda memiliki keberanian. Li Qingxian sedikit terkejut. Dia menatap matanya dalam-dalam dan melepaskan keinginan kehancuran besar. Seolah-olah iblis surgawi yang riang besar berada di puncak dunia nafsu, memandang rendah semua makhluk hidup dan menertawakan kegigihan semua kultifator yang merasa benar sendiri. Tubuh Pangeran Changyang bergetar. Dia menggigit bibirnya sampai darah mengalir, lalu dia menangis seperti anak kecil. Ditemani angin yang harum, begonia datang dan meraih lengan Li Qingxian, Hey, jangan menakuti orang, dia tidak mengatakan apapun yang salah. Pangeran Changyang, kamu baik-baik saja. Li Qingxian tertawa dan mengakui, itu benar. Dia berkata dengan penuh arti, tapi sepertinya saya tidak perlu membunuhnya, dia berubah pikiran. Wajah Pangeran Changyang muram, dan auranya sangat lemah. Dia langsung jatuh ke alam yang luas, dan ekspresinya sangat sedih. Kegembiraan besar Zen yang dia kembangkan selama tujuh reinkarnasi telah hancur. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Begonia berkata, Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dia telah membantuku selama ini, tapi dia hanya mengatakan sedikit kata-kata buruk tentangmu. Li Qingxian dengan lembut membelai wajah cantiknya yang sedang marah. Benar saja, dia senang dan marah pada saat bersamaan. Aku membantunya. Saya bisa dianggap setengah Buddha. Anak ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah menempuh jalan yang jahat. Dia terlihat bebas dan mudah, tapi sebenarnya dia sembrono dan merasa benar sendiri. Jika dia bertemu lawan yang kuat, saya khawatir dia akan mudah dibunuh seperti Raja Serigala Sky Frost. Bahkan jika dia beruntung dan tidak bertemu lawan, dia akan jatuh semakin dalam. Faktanya, dia tidak begitu baik, tapi ketika dia mendengarnya berkata, Walaupun kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah pikiranku. Itu seperti melihat seorang anak yang sombong berkata, Aku tidak takut mati, jadi dia mau tidak mau mencobanya. Pada akhirnya, dia memang membual. Anak itu berkata bahwa dia tidak takut mati, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kematian. Jika tidak ada yang mengajarinya, dia mungkin tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya mati di jalanan karena masalah sekecil itu. Bahkan dalam kematian, dia berpikir bahwa dia tidak takut mati. Tiba-tiba, Mengki mulai memahami perasaan Raja Iblis Surgawi kebebasan besar. Terlalu banyak umat Buddha yang suka berbicara besar, seperti, lima skanda semuanya kosong, dan, bebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Terlalu banyak penipuan diri narsistik yang bisa dilihat hanya dengan satu jari. Itu adalah reaksi naluriah. Kiyu Haitang merasa skeptis. Benar-benar. Li Qingshan tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berteriak, Beku, izinkan saya bertanya lagi. Bolehkah saya berubah pikiran? Pangeran Changyang berkata dengan sedih, Iya. Li Qingshan tertawa. Itu benar. Sambil mengelus dagunya, dia mengukurnya. Saya tidak tahu teknik apa yang Anda latih, tapi jarang melihat seseorang yang begitu palsu dan lemah. Secara umum, keinginan sekte Buddha relatif kuat. Dia menaruh perhatian besar pada pengembangan pikiran. Jika itu adalah Biksu Downless, meski dia merasa takut, Biksu Downless tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia juga harus meneriakan, musuh Buddha. Dia hanya memperoleh jejak aura Raja Iblis Surgawi kebebasan besar, bukan Raja Iblis Surgawi kebebasan besar yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mematahkan teknik seseorang dengan mudah? Melawan Sky Frost Wolf King, dia terutama menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya. Kalau tidak, bahkan jika dia memanggilnya, Anjing Tua, seratus kali, dia akan tetap memperlihatkan giginya padanya. Dia harus mengubahnya menjadi, Anjing Mati. Pangeran Changyang mengingat jalan yang telah dialalui dan tidak bisa menahan keringat yang banyak. Sebenarnya Buddhisme tantra paling menekankan asketisme. Sangat sedikit yang mempraktikkan Great Joy Zen karena terlalu mudah untuk mengamuk. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan tekad besar yang dapat berkultivasi, dan dia percaya bahwa dia adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan tekad besar. Dia tidak pernah terlalu memikirkan para petapa itu. Sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia. Ia menikmati kenikmatan dunia sambil berpikir bahwa dirinya tidak ternoda oleh debu. Dia benar-benar kesurupan. Dengan bakat dan pemahamanku, jika aku terus melakukan latihan pertapaan, aku mungkin akan naik di kehidupan ketigaku. Mengapa aku harus bereinkarnasi tujuh kali? Jika saya tidak dapat menyadari hal ini, saya mungkin tidak dapat naik dalam kehidupan ini. Berapa banyak lagi nyawa yang bisa bertahan pada jiwa kecilku itu? Memikirkan hal ini, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada Li Qing Shan. Amitaba, terima kasih telah menghancurkan kegembiraan besar Zenku. Mulai sekarang, aku tidak berani menyebut diriku, Biksu Cinta. Dia menatap tajam ke arah Kiyuhaitang dengan rasa kagum yang tak terselubung, namun dia melihat dirinya sendiri di mata wanita itu yang seperti bunga persik. Dia dengan tegas melemparkan halaman puisi cinta itu dan berjalan keluar pintu. Di tengah hujan, dia bisa mendengarnya bernyanyi dengan keras. Semua cinta akan berlalu, ketidakkekalan sulit untuk bertahan lama. Hidup penuh ketakutan, hidup dipertaruhkan di embun pagi. Cinta melahirkan kekhawatiran, cinta melahirkan ketakutan. Jika saya terpisah dari kekasih saya, tidak ada kekhawatiran atau ketakutan. Mulai sekarang, Lei Zhu kehilangan seorang Biksu Cinta dan mendapatkan seorang Biksu Pertapa baru. Li Qingshan merenung, jadi itu adalah kegembiraan besar Zen, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Menariknya, setelah saya mematahkan tekniknya, dia ingin berterima kasih kepada saya. Tak heran jika Mahesvara bisa menjadi Dewa Agung Agama Buddha. Tapi Guru Iblis Mahesvara yang asli mungkin tidak akan selembut saya saat menghadapi Dharma. Begitu dia tidak dapat bertahan dalam ujian, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi Iblis. Saya tidak takut menjadi Iblis, tetapi jika tidak ada kekhawatiran atau ketakutan, bukankah hidup akan sangat membosankan. Begonia memandangi punggung pangeran Changyang yang menghilang di tengah hujan dan bergumam, aku melihat kegilaannya, dia tidak setulus yang dia kira, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Li Qingshan berkata dengan lantang, baru saja, siapa yang berani menuduh saya secara salah? Apakah saya, Li Qingshan, orang yang berpikiran sempit? Hanya saja wanita kesayanganku dikejar, apa masalahnya? Ketika Begonia mendengarnya berkata, wanita tercinta, di depan umum, pipinya langsung memerah, membuatnya tampak cantik. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah, aku salah menuduhmu. Karena kamu salah, kamu harus dihukum. Li Qingshan menggendongnya dan melangkah ke atas. Begonia mengerang, tapi tidak melawan. Li Qingshan tersenyum dan berbisik di telinganya, di mana kamar kerjamu. Aku tidak tahu. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan mengendus, ditemukan. Awan gelap di langit menghilang, dan langit bersih seolah telah dicuci. Bintang-bintang bersinar terang dan mempesona. Di aula, semua orang masih sok dan saling memandang. Bagaikan sekawanan domba yang ketakutan, meski bahaya telah berlalu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Para wanita tiba-tiba memiliki kekasih impian baru, dan merasa bahwa semua pria di sekitar mereka tidak cukup baik untuk dipandang. Para laki-laki juga kehilangan minat dan pergi, tetapi ada sedikit perasaan darah mendidih, berpikir bahwa laki-laki harus seperti ini. Li Qingshan melangkah ke kamar kerja yang dipenuhi wewangian. Itu bukan bau parfum apapun, tapi bau tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan kepalanya di lehernya dan menarik napas dalam-dalam. Telinga dan pelipis Begonia bergesekan satu sama lain, dan dia juga merasakan tubuh, suhu tubuh, napasnya. Pikirannya mabuk, tapi dia masih tidak percaya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sampai di sini. 1309. Li Qingshan juga merasakan suasana hatinya saat ini dan memeluknya erat. Cahaya bulan berwarna perak menyinari langit-langit kaca dan menyelimuti mereka seperti kerudung. Kamu tidak menyalahkanku karena salah menuduhmu. Begonia membelai wajah tampannya. Dia tahu bahwa semua pria akan peduli dengan hal ini, tetapi dia harus melakukannya. Entah pangeran Chang yang tulus atau tidak, dia telah banyak membantunya. Bagaimana dia bisa membalas kebaikannya dengan permusuhan dan membiarkan dia menderita karenanya? Li Qingshan tertawa, sebenarnya, kamu tidak salah menuduhku. Aku hanya tidak menyukainya dan ingin memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka itu akan efektif. Menghancurkan metode kultivasi saingan saya dalam cinta adalah hal yang luar biasa dalam hidup. Kamu, aku tahu itu. Begonia marah sekaligus geli. Dia memelototinya dan berkata dengan genit, berpikiran sempit. Terus kenapa? Bagaimana wanitaku bisa diidam-idamkan orang lain? Huff, aku mencintaimu, tapi bukan berarti aku milikmu. Ah, pernyataannya yang benar berubah menjadi erangan yang menusuk tulang. Anda, Li Qingshan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Tangannya yang besar tiba-tiba naik ke puncak dan meremasnya dengan sembarangan. Meski dipisahkan oleh beberapa lapis pakaian, sensasi lembut dan kenyalnya sangat nikmat saat disentuh. Kamu mengganggu ku seperti ini. Apa kamu tidak takut aku? Akan jatuh cinta pada orang lain? Begonia berkata sesekali. Dia merasakan api menyala di dadanya. Wajahnya memerah dan matanya seperti sutra, membuatnya semakin memikat. Kalau begitu aku tidak akan berada di sini. Li Qingshan tertawa. Ya, Tuan Qingshan memiliki banyak wanita. Mengapa dia peduli dengan wanita jelek seperti saya? Begonia berpura-pura kesal. Jika kamu jelek, tidak ada keindahan di dunia ini. Tapi, mungkin ada beberapa bagian yang tidak saya lihat. Jelek sekali? Izinkan saya memeriksanya dengan cermat. Li Qingshan membawanya ke sisi tempat tidur. Qiyu Haitang menatapnya dengan linglung sebelum tenggelam ke tempat tidur empuk seperti awan. Dia sudah mempersiapkan hari ini sejak lama, tapi dia masih sedikit bingung. Dia meraih tangannya yang melepaskan ikat pinggangnya dan membisikkan namanya. Qingshan. Dia tergila-gila dan penuh kerinduan. Ketika Li Qingshan mendengar panggilan ini, dia merasa hatinya akan mabuk. Dia merasa kasihan dan menekan keinginannya. Dia juga merasa terlalu tidak sabar. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Dia bahkan belum melihatnya. Ingin melakukan sesuatu yang baik saat dia melihatnya agak terlalu bernafsu. Dia memperlambat gerakannya dan memegang tangan lembut dan merahnya. Dia bertanya, Hai Tang, mengapa kamu datang ke negara bagian guntur? Begonia mencabut jepit rambutnya, membiarkan rambutnya tergerai seperti awan. Dia bersandar di pelukannya dan berkata, Itu karena Little N. Dia memulai pembantaian di berbagai negara bagian. Meskipun saya belum datang ke Qingshu, saya merasa Qingshu benar-benar tidak stabil. Bahkan ada gerbang hantu lapar yang terbuka, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Itu bukan lagi dunia fana dan tidak cocok untuk budidaya, jadi saya ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Yongshu dan Yunshu tidak mungkin ditanyai. Provinsi Naga jelas juga bukan pilihan yang buruk. Saya masih harus pergi ke tempat terpencil. Awalnya, provinsi kabut tidak buruk, tapi terlalu dekat dengan gerbang hantu lapar. Provinsi Frost terlalu tandus, dan Raja Serigala dikenal karena nafsunya. Tidak ada orang yang mengawasinya, jadi pada akhirnya saya hanya bisa datang ke Thunder State. Ini adalah tempat yang terpencil, tetapi orang-orang di sini terbuka, ceria, dan bersemangat. Pemandangannya juga sangat bagus, dan Dharma Tantra Buddha berlaku di sini. Pada dasarnya semua kultifator hebat adalah Raja Biksu dan Raja Dharma. Ada aturan ketat agama Buddha, sehingga tidak mudah bagi orang untuk mendambakannya. Seorang beku cinta, seperti Pangeran Changyang memang sebuah anomali, tapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Li Qingshan mendengarkan sambil tersenyum. Suaranya lembut, manis, dan penuh kasih sayang. Bahkan jika dia mendengarkannya selama tiga hari tiga malam, dia tidak akan lelah, apalagi dia dalam pelukannya, membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Hai Tang sudah tahu cara melindungi dirinya sendiri. Saya sangat senang. Huff, aku jelas tahu cara melindungi diriku sendiri. Saat aku menjadi Master Sekte Low, kamu masih anak-anak liar. Huff, aku hanya melindungi diriku sendiri seperti ini agar kamu bisa menindasku seperti ini. Apa gunanya? Begonia melirik tangan besarnya yang berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menahan detak jantungnya. Aku belum bertanya padamu. Kenapa kamu datang ke negara bagian Tandar? Li Qingshan mengangkat dagunya dan menempelkan dahinya ke dahinya. Mata mereka bertemu. Saya dapat merasakan bahwa Anda sedang memikirkan saya, dan saya juga merasakan bahwa Anda dalam bahaya, jadi saya datang mencari Anda. Benar-benar. Li Qingshan tersenyum. Jika aku berbohong, semoga langit menyambarku dengan kilat. Kenapa saat ini kamu takut tersambar petir? Anda mungkin sangat ingin kesengsaraan surgawi turun dan naik. Begonia berkata tidak setuju, tapi matanya dipenuhi kelembutan. Dia mengeluarkan jimat giok dari dadanya. Itu masih membawa kehangatannya. Inilah yang ditinggalkan Li Qingshan untuknya. Dia bisa menghancurkannya dan mengirim pesan ketika dia dalam bahaya. Baru saja, ketika dia ragu apakah dia harus melakukan ini atau tidak, dia keluar dari kerumunan. Sepertinya dia telah melompat keluar dari kepalanya. Emosinya tak terlukiskan. Mau tak mau dia memikirkan kembali berapa kali mereka bertemu dan bagaimana dia menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Li Qingshan sekali lagi berterima kasih atas pertanda penyuruh itu. Jika dia menunggunya menghancurkan jimat giok sebelum bergegas ke kondisi guntur, situasinya akan menjadi sangat pasif. Itu tidak akan semudah dan sesantai itu. Siapa yang tidak ingin menjadi seorang kultifator? Begonia tiba-tiba berpikir jika dia naik, dengan kultifasinya yang lemah, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Di tengah rasa manis yang tak ada habisnya ini, dia merasakan sakit yang menusuk dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa menahan diri, dan dua aliran air mata jatuh seperti hujan. Apa yang salah? Li Qingshan terkejut. Dia buru-buru menyeka air matanya, tapi semakin dia menyeka, semakin banyak air mata mengalir. Begonia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya memikirkan puisi pangeran Changyang. Semua cinta bertemu, ketidakkekalan jarang bertahan lama. Cinta melahirkan kesedihan, cinta melahirkan ketakutan. Kupikir aku sudah melupakannya, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan begitu enggan untuk berpisah. Kami baru saja bertemu, dan saya sudah merasakan sakitnya perpisahan. Anda benar-benar tahu cara merusak kultifasi saya. Melihatnya seperti ini, Li Qingshan merasa kasihan padanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Orang-orang pada akhirnya akan mati. Apakah karena kita ditakdirkan untuk mati sehingga kita harus menderita dan berjuang setiap hari? Lalu mengapa kita mengejar keabadian? Karena takut kehilangan, kita tidak berani mendapatkannya. Kita malah berpura-pura tidak peduli dan sengaja meremehkan hal-hal berharga itu. Itu adalah seorang pengecut yang munafik. Kiyu Haitang berkedip. Apakah aku sesuatu yang berharga? Kamu adalah orang yang aku sayangi. Meskipun aku pelin-pelan, menyukai keindahan, dan jarang mabuk cinta, tapi, tapi... Saat Li Qingshan berbicara, dia tidak dapat melanjutkan. Dia memang bukan tipe pria yang mengutamakan cinta sejati di atas segalanya. Bahkan ketika dia jatuh cinta pada Gu Yanying pada pandangan pertama, dia tidak bisa melupakannya. Hanya ketika dia semakin merindukan Little N, tetapi Little N sudah seperti bagian dari tubuhnya baginya. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Begonia tersenyum melalui air matanya. Aku tidak memintamu menjadi sepertiku. Kalau tidak, bukankah kita akan saling menangis? Karena itulah kamu selalu bisa melindungiku. Saya tidak serakah. Dia menjulurkan lidahnya dan merasa sedikit bersalah. Bukankah yang ingin dia lakukan itu serakah? Untayan penyakit cinta itu mengikat erat orang yang dicintainya. 1310 Iya itu betul. Saat Anda masih hidup, hiduplah dengan baik. Saat kamu bahagia, hiduplah sepuasnya. Ketika tiba saatnya Anda harus mati, matilah dengan tenang. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya ketika dia melihat betapa lucunya dia. Kamu benar-benar tidak bisa tumbuh dewasa. Begonia merasa perkataannya seperti pisau. Meskipun sederhana dan sederhana, mereka dengan mudah menembus kekacauan di hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah itu. Melihat bagaimana dia menyayanginya seperti anak kecil, dia merasa lebih manis. Aku sudah banyak berubah. Kamu jelas tidak berbeda dari dulu, tapi kamu memperlakukanku seperti anak kecil. Apakah begitu? Li Qingshan menyentuh pipinya. Dengan garis keturunan iblis dan dewa, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, umurnya masih lebih dari 10.000 tahun. Satu abad saja bukanlah apa-apa. Jelas, dia tidak akan menua dengan penampilannya saat ini. Tentu saja Begonia tidak berbicara tentang penampilannya, tapi hatinya. Hati manusia terus berubah, tumbuh, dan bahkan menua. Faktanya, dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Begonia. Segala macam pemandangan berlalus seperti asap. Dia dikejar sampai mati oleh Raja Naga Laut dan dibangkitkan dari Nirwana Phoenix. Dia mengembara dan mencari dalam ilusi yang diciptakan oleh Raja Laut dari Laut Meraj, San Mengdi. Dia adalah seorang suami, ayah, penguasa dunia, dan dewa dunia di dunia kecil. Dia melintasi miliaran kilometer dari kehampaan dan bersama bintang-bintang di langit. Siapapun yang mengalami semua ini mungkin mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Paling tidak, mereka akan menjadi sedikit lebih dewasa. Namun, dia tidak berubah. Dia belum dewasa dan tidak menua. Sebaliknya, Apevin yang lincah dan ceria lahir di hatinya. Dia menjadi semakin berkemauan keras. Dia mencium telinganya dengan lembut dan tersenyum. Bukankah itu bagus? Itu lebih baik daripada berubah setelah dimarahi seseorang. Saya akan melepaskan apa yang saya sukai dan menempuh jalan lain. Apakah menurutmu semua orang keras kepala sepertimu? Kiyu Haitang mengangkat sudut bibirnya, matanya dipenuhi kekaguman. Terkadang, semakin pintar seseorang, semakin mudah tersesat. Untungnya, saya tidak begitu pintar. Ngomong-ngomong, apa sih lovemong itu? Grit Joy Zen ini pada dasarnya adalah jalan sesat. Sejak dia menjadi biksu, makan saja vegetarian dan berdoa kepada Buddha. Mengapa kamu memikirkan wanita? Jangan meremehkannya. Pangeran Chang yang dikenal sebagai biksu tujuh kehidupan yang penuh gairah. Dia adalah kekasih impian dari banyak gadis di negara bagian guntur. Dia tidak hanya tergila-gila padaku, tapi dia juga bisa menulis puisi. Saya tidak tahu seberapa bagusnya. Huh, sayang sekali aku terlambat bertemu iblis. Kiyu Haitang menyesuaikan nada suaranya dan mendorong rambut di bahu kirinya ke belakang. Desahan terakhirnya dipenuhi dengan penyesalan. Li Qing San mengangkat alisnya. Menulis puisi. Iya, aku simpan semuanya. Tumpukannya tebal. Begonia mengeluarkan setumpuk puisi dari cincin sumeru miliknya. Dia berkata sambil bercanda, apakah kamu ingin aku membacakannya untukmu? Dengan begitu, kamu dapat memperluas wawasanmu dan mempelajari apa itu cinta sejati. Tentu, Li Qing San mengjilat bibirnya. Auranya sudah agak berbahaya. Begonia tidak peduli dan terus menggoda kumis harimau. Dia berdeham dan mulai membaca. Seperti yang diharapkan dari puisi cinta Biksu Cinta. Kata-katanya elegan dan ritmenya elegan. Apalagi dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman padanya. Dia membaca setengah puisi. Tiba-tiba, dia mengeluarkan, dan berhenti. Dia merasakan tangannya yang besar dan panas tepat di bawah kemejanya. Sentuhan lembut dan halus itu tidak lagi terhalang oleh pakaian. Li Qing San merasakan ujung jarinya tenggelam dalam bola kelembutan. Seolah-olah akan meleleh, dia meniupkan napas ke telinganya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membaca. Begonia mendengus. Dia meraih tangan nakalnya dan terus membaca dengan kesal. Api di telapak tangannya menembus kulitnya dan menyambar jantungnya. Napasnya menjadi lebih cepat dan wajahnya menjadi lebih merah. Tubuhnya meleleh kepelukannya seperti air. Dia merasakan sesuatu berubah di bawah pantatnya. Dia menggeliat gelisah, ingin menjauh. Li Qing San menarik napas dalam-dalam. Dia sebenarnya bisa sangat menggoda. Tangan kirinya menekan perut bagian bawah dan membuatnya duduk erat di pelukannya. Dia tenggelam dalam bola kelembutan. Tangan kanannya mengambil kacang merah dan menggosoknya dengan lembut. Begonia mengerang dan meraih tangannya dengan kedua tangannya. Naskah puisi berserakan di seluruh tempat tidur. Dia tidak bisa melanjutkan membaca lagi. Wajahnya sangat merah hingga seperti air akan menetes. Dia secantik buah persik dan kecantikan yang tiada taraf. Dia bersinar dengan pesona yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah jenis kecantikan yang hanya akan mekar di depan orang yang dicintainya. Kamu hanya tahu cara menyentuhku. Begonia menggigit bibir merahnya dan berkata sesekali. Li Qingshan berkata dengan bangga, Hef, apa pentingnya menulis puisi? Jika saya mau, saya bisa menulis ratusan atau ribuan puisi. Benar-benar, wajah Begonia penuh rasa tidak percaya. Saya tidak ingin ratusan atau ribuan puisi. Dengarkan. Meskipun Li Qingshan bukanlah seorang penyair di kehidupan sebelumnya, dia masih mengingat banyak puisi terkenal itu. Namun, kultivasi mengandalkan kekuatan dan bukan bakat. Menyalin novel bisa mengumpulkan kekuatan harapan, tapi menyalin puisi tidak ada gunanya. Namun, sebagai seorang transmigran, bagaimana dia bisa mengaku kalah di tempat seperti ini? Maka dia berkata dengan lantang, seandainya hidup ini hanya selama kita pertama kali bertemu. Dia meliriknya dan melihat bahwa dia sedikit terkejut, seolah dia terkejut. Dia merasa bangga, meskipun puisi saya ini umum, namun sangat efektif terhadap gadis-gadis muda yang bodoh dan artistik. Mengapa angin musim gugur membuat sedih para penggemar lukisan? Begonia meletakkan dagunya di atas tangannya dan mendengarkan dengan tenang. Perubahan biasa mengubah hati seorang teman lama, tetapi hati seorang teman lama berubah-ubah. Puisi lisan berakhir di tengah malam yang cerah, hujan malam dan bel akhirnya menghilang. Bagaimana lebih baik menjadi seorang pria dalam gaun brokat, dengan sayap dan dahan menempel satu sama lain? Begonia menghela nafas sedikit. Ini hanya baris pertama puisi ini, tapi lebih baik dari semua puisi cinta yang pernah saya baca. Jika tangan Anda lebih jujur, itu akan lebih baik. Ternyata ketika Li Qingshan menjadi plagiat, dia tak henti-hentinya menyentuhnya. Seperti batu giyok yang indah di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelainya dengan lembut. Hei, sekarang kamu yakin? Dari mana kamu menyalinnya saat ini, itu tidak sesuai dengan kesempatannya. Ini karya orisinal, pembajakan harus diselidiki. Li Qingshan tidak menyangka dia begitu sensitif, jadi dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ada apa dengan itu? Aku memikirkanmu, khawatir kamu akan berubah pikiran, jadi aku menulis puisi ini. Huff, aku tidak percaya. Jika kamu memiliki kemampuan, salinlah. Yo, aku sudah memahamimu, jadi kamu marah karena malu. Begonia tertawa. Tiba-tiba, melalui pakaiannya, dia menekan tangannya yang menutupi dadanya, dan menekannya dalam-dalam. Li Qingshan tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, takut dia akan melukai kulit lembutnya. Namun dia mendengarnya berkata dengan serius, hatiku ini tidak akan berubah. Apakah kamu bersedia memberikan hatimu kepadaku? Bagaimana Li Qingshan bisa mengatakan dia tidak bersedia? Jangan menyesalinya. Begonia sepertinya menyeratkan sesuatu. Saya tidak menyesal dalam hidup saya. Begonia menatapnya, dan tiba-tiba tersenyum. Kemudian dia mengambil keputusan. Karena kamu bilang begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku melakukan ini untuk mendapatkan kasih sayangmu. Mengedipkan matanya, bibir merahnya terbuka dan tertutup, dan suaranya jernih dan tegas. Balas saya. Li Qingshan tidak tahan lagi, dan mencium bibir merahnya yang selembut ke lopak bunga. Terima kasih telah menonton!